Intro Pembahasan tentang Jin sebagai selebriti telah dan bebas dari kontroversi tren Netpan Netpan adalah salah satu dari sedikit forum komunitas di Korea Baru-baru ini, sebuah diskusi tentang Jin menjadi topik hangat di sana dan menjadi trending dalam kategori Hall of Fame, pilihan pembicara Posting itu punya lebih dari 600 like yang sangat banyak untuk komunitas online ini ARMY selalu sangat bangga dengan Jin untuk setiap keputusan yang dia buat dan segala sesuatu tentangnya Postingan itu membahas tentang Jin sebagai selebritas sempurna yang tidak perlu dikritik Judul postingannya berbunyi, Jin BTS benar-benar inilah teks yang ditulis Dia tidak punya kontroversi, punya harga diri yang tinggi tapi tidak pernah sombong Dia adalah real deal, juga tampan benar-benar tidak ada yang perlu dibantah tentang dia Ada banyak komentar yang menyetujui hal itu dan menguraikan postingan asli dengan menulis Satu-satunya argumen tentang Jin adalah apakah dia akan mengekspos dahinya atau tidak Tidak ada yang lain, dia punya wajah kecil dan kontur wajahnya sangat cantik Sehingga aku pribadi lebih suka dahinya terbuka Tapi sejujurnya, aku menyukai kedua gaya itu Kapan Seokjin akan keluar dari wajib militer rasanya sudah sekitar 2 tahun Yang lain mengatakan Satu-satunya hal yang perlu di-exbox oleh pria pemalu ini adalah atasannya Karena aku telah melihat dahinya yang benar-benar terbuka dan gaya rambutnya yang setengah terbuka Yang lain mengatakan Jin bekerja keras sekarang di militer juga merupakan faktor plus Yang lain menulis Orang-orang mengatakan untuk tidak menggunakan kualitas pribadi seseorang untuk memperkenalkan seorang idola untuk diikuti Tapi kepribadiannya begitu lurus, pantas, transparan, sopan Hingga aku ingin tetap berpegang pada prinsipku mendukung seorang idola dengan kepribadian yang hebat Yang lain mengatakan Dia juga mempertahankan hubungan yang baik dengan rekan band yang lebih muda Yang terpenting sangat menyenangkan Jin benar-benar permata langka di dunia superstar Tidak pernah ada skandal di sekitarnya, tidak ada kontroversi atau kritik atas tindakannya Orang-orang yang sudah mengenal Jin sejak lama, terutama member BTS kadang Mengatakan bahwa Jin selalu menjadi pedoman moral group Seseorang yang mampu membuat mereka tetap membumi Jin dianggap sebagai pemilik pola pikir yang sangat kuat Dia tidak punya kontroversi Tidak umum pada idola, tapi ya Kim Seok Jin Idola kelas dunia 9 tahun tidak punya kontroversi atau skandal Selain dari ketampanan dan bakatnya, dia dikenal sebagai idola yang sopan santun dan menantu bangsa Seorang netizen menulis Aku telah mengatakan ini berkali-kali Tapi aku akan mengatakannya lagi bahwa Seok Jin Benar-benar pria terkuat yang pernah aku lihat Tidak hanya dengan kekuatan fisik Tapi cara dia terus menunjukkan pola pikir yang kuat dan kecerdasan emosional Karena begitu membumi dan bertahan positif bagi anggotanya Jin tampaknya menjadi manusia yang patut diikuti Dia baik hati, bijaksana, berpikiran terbuka, hormat dan sopan Tampan, berpendidikan, berbakat, kreatif, berteka dan pekerja keras, rendah hati Tetapi pada saat yang sama, ia adalah kupu-kupu sosial yang santai Tidak takut terlihat lucu, memancarkan karisma percaya diri Dan tetap setia pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun Yang kedua, L Jepang menyebut V sebagai salah satu selebriti Korea yang dikenal karena bakti mereka Anggota BDS Kim Tae-hil alias V tidak hanya menarik perhatian karena visualnya yang menakjubkan dan bakatnya yang banyak Tapi juga kepribadiannya dan hubungannya dengan orang-orang L Korea merilis daftar bintang Korea yang sukses yang juga dikenal karena bakti mereka Atau cinta dan rasa hormat pada orang tua Taehyung berada di urutan pertama bersama dengan bintang lainnya termasuk Ayu, Suzy, dan Temin Saini Selama penampilan BTS tahun 2021 di You Quiz on the Block Taehyung dengan penuh kasih berbagi perasaan lembut terhadap orang tuanya Dan berbicara tentang mereka dengan rasa hormat, keaguman, dan terima kasih yang dalam Saat pembawa acara menguji wajahnya yang tampan, Taehyung berkata Ayahku lebih tampan dariku, aku sangat mirip dengan ayahku Dan ingin punya kepribadian seperti dia Impianku adalah menjadi ayahku Taehyung juga menceritakan bagaimana ayahnya tidak menekannya untuk menjadi idola ketika dia berjuang keras selama hari-hari pelatihannya V mengatakan Hari-hari training itu sulit, aku lelah dan ingin berhenti Aku pernah menerima orang tuaku menangis, tapi ayahku berkata Kamu bisa berhenti kalau kamu lelah, kita bisa menjadi karir lain Dunia ini penuh dengan pilihan yang berbeda Penulis Kim Jong-won diakui sebagai pakar humaniora Paling terpercaya dan didukung diantara orang tua Korea Menulis tentang kata-kata orang tua yang menjadikan VRT terbaik Menguraikan tentang pengaruh positif ayah Taehyung terhadapnya Pada acara bincang-bincang khusus KBS2 TV Let's BTS pada tahun 2021 Pembawa acara Sin Dong-yob bertanya pada para anggota Apakah kamu memberi uang saku pada orang tuamu? Taehyung menjawab Baru-baru ini aku memberi mereka uang 50 ribu won Mengaku bahwa dia selalu berbakti pada orang tuanya Sejak awal debutnya, Taehyung telah mengungkapkan perasaannya pada orang tuanya Melalui berbagai wawancara dan postingan media sosial Hubungan hangat Taehyung dengan orang tuanya Sering menjadi topik diskusi yang populer di kalangan penggemar Dan itu hanyalah salah satu dari banyak pengaruh positif yang ia sebarkan ke dunia Yang ketiga, peringkat pemirsa Physical 100 meroket Dan menjadi acara ketiga yang paling banyak ditonton di Netflix setelah stream yang langsung cukup Cukup terlihat menikmati makan ayam goreng bersama dengan menonton Physical 100 Di siaran langsung Weverse dengan lebih dari 10 juta penonton real time Menurut data Netflix yang diperbarui untuk minggu ini Peringkat acara meningkat dan mencapai puncak baru untuk minggu ini setelah siaran langsung cukup Physical 100 adalah hiburan permainan bertahan hidup dan ekstrim Dimana 100 orang yang bangga dengan fisiknya Dan mengaku sebagian terkuat bersaing satu sama lain Untuk menemukan tubuh terbaik dengan kekuatan fisik terkuat Sejak rilis pertamanya pada 24 Januari Ia menempati peringkat 500 global di Netflix dan mendapatkan popularitas yang luar biasa Producer dari Netflix Physical 100 tidak dapat menahan diri untuk tidak menyembuhkan diri dan berterima kasih pada Jungkook Karena telah menonton acaranya pada konferensi pers untuk Physical 100 Netflix yang diadakan di Seoul pada 7 Februari Jampidi berkata Aku tersentuh melihat fanart dan video untuk kontestan yang telah diunggah penggemar sejak minggu lalu Aku ingin memberitahu kalian bahwa kontestan sangat berterima kasih Dia menambahkan apa yang menurutnya mungkin menjadi alasan besar untuk minat besar pada acara itu Jungkook BTS menonton physical 100 di siaran langsung Dan setelah itu ada 10 juta pengguna yang menonton acara kami Katanya dia melanjutkan Aku mencoba untuk tidak menyembuhkan diri tapi aku tidak bisa menahannya Yushihiro Akiyama seorang petarung MMA Jepang Korea Judoka Pemenang medali emas celebrity dan dikenal sebagai ayah sarang Yang telah separi dengan Jungkook dan merupakan bagian dari Physical 100 Juga memposting banyak cerita dan berterima kasih pada Jungkook Karena telah menontonnya di story instagramnya Peringkat Physical 100 naik dari ketujuh ke ketiga pada acara Netflix Yang paling banyak ditonton di dunia minggu ini Dengan peningkatan lebih dari 9 juta jam tontonan dari 22,5 jam jadi 31,3 juta Dibandingkan dengan minggu lalu Acara itu juga menjadi acara non-inggris yang paling banyak ditonton di Netflix di seluruh dunia Dalam seminggu terakhir setelah Jungkook tampil live Sebelum siaran langsungnya itu adalah serial non-inggris yang paling banyak ditonton Nomor 7 di Netflix dengan 22,5 juta tampilan melayangan Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi